Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktunya kita pasang beginian ini ban serep dudukan ban serep ban serep sprint bedanya kalau untuk bedanya kalau untuk super dia lebih pendek kalau untuk sprint dia panjang nah jaraknya kalau yang panjang kira-kira satu jengkal atau satu kilan kalau yang super dia agak pendek lagi gitu ya lor oke setelah lanjutnya kita pasang aja jangan lupa kalau untuk dudukan ini ini dudukan ukuran bahu 12 ukuran bahu 12 nah kalau untuk bagian atas ini ini 2,5 cm kurang ini paling gak sekitar butuh baut yang ukuran 4 cm nanti kita coba dulu bismillah pasang dulu oke 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 udah pas kayak gini terus satu lagi terus satu lagi yang 12 yang panjang 4 cm nanti kita cari dulu ya ini 12 coba nah sip nah gini ya lor ya bismillahirrahmanirrahim nah oke oke udah kenceng lor kencengin dikit lagi oke 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 cukup nah seperti ini ya hasilnya tinggal kita cari mur mur untuk tempat masang ban ini untuk murnya juga sama ukurannya ukuran 12 kita pasang ban serepnya aduh ini ya sebenarnya kalau aku dipasang satu aja sebenarnya cukup dipasang untuk satu ini ya satu ban aja apa satu baut aja sebenarnya udah cukup untuk bawah aja tapi kalau mau di ini untuk atas juga gak apa-apa kalau dibalik begini dia nyantol lor nyantol sebelah sini nih nah tuh ya nah harusnya begini tapi karena ini dia resin dia tapaknya agak lebar jadi mentok sini lor misalnya begini oke ya nah kalau ini tuh mentok ya karena dia ban ini memang ukurannya udah lebar solusinya ya kalau untuk ban serep kalau bisa pakai ban serep yang velgnya biasa ya jangan pakai yang model begini karena kalau model begini memang dia tapaknya agak lebar jadinya gandul gandul begini oke nanti ini tinggal letak cuci biar bersih bagus habis itu pasang oke lor thank you matrasun mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudahan bermanfaatuh kemudahan bermanfaat